bismillahirrahmanirrahim shay salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah pagi ini sengaja saya bikin konten untuk perkembangan saudara-saudara kita yang sudah kita rawat dan mulai ada perbaikan yang pertama Pak Kudro disini Pak Kudro Pak Kudro gimana? mulai sehat? Alhamdulillah nih gantung-gantungnya Pak Kudro mulai ngelupas ngelupas ya semakin cepat jadi Pak Kudro ini ingat gak Pak Kudro kemarin ketemu sama saya dimana? Pak Landowo sekarang kita tanya lagi Pak Kudro gimana? enak di jalanan apa enak tinggal disini? Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber yang selalu mendukung kegiatan kami sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk merawat untuk berbagi dengan orang-orang sekitar kita salah satunya Pak Kudro ini mulai sehat Pak Kudro ini dirawat atau enggak? dirawat kan? dikasih obat yang ngasih obat siapa biasanya? yang ngasih obat saya teman-teman ini Pak Kudro sekarang kita ke siapa ini? duduk Mas Suratmin ini pertama kali dibawa ke rumah saya dia benar-benar kayak robot dia enggak mau ngomong hampir 15 tahun benar-benar tidak mau ngomong hampir 15 tahun padahal akhirnya dia bisa ngomong jadi kalau misalkan Mas Suratmin ini duduk kalau enggak dipegang enggak diberdirikan dia enggak duduk dia enggak berdiri sekarang lillah hita'ala Pak Suratmin benar-benar sudah mulai diperbaikan namanya siapa? yang keras Pak Suratmin dimana dirumahnya Pak Purnomo enak apa enggak? enak sekarang Pak Suratmin kenapa bisa ngomong? dulu enggak? enggak mau ngomong dulu kenapa enggak mau ngomong? belum bisa sekarang sudah bisa Alhamdulillah yang keras yang keras nah Pak Suratmin ini sekali lagi dia bukan tunawicara bukan namun dia memiliki pendiam pendiam dan keluarganya sampai iran karena Pak Suratmin hampir 15 tahun dia benar-benar ngomong namun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Pak Suratmin sekarang juga bisa ngomong dan pelan-pelan sehat enggak apa itu? ya itu ya itu? gimana? semakin sehat? ya nanti Pak ya itu sampai nanti kalau saran saya enggak usah ke nganjuk di sini aja di terminal atau di mana nanti kita buatkan kiosk ya jadi saya bisa sambang bener ya kalau di nganjuk kalau ada apa-apa saya enggak tahu tapi kalau sampai di sini enggak apa-apa saya enggak usah sebutkan tempatnya di sana apa? di rumahnya Pak Burno enak di rumahnya Pak Burno enak di rumahnya Pak Burno mau makannya gimana? minumnya? minumnya minumnya minum menu-menu menu makannya ya relatif enak lah Pak relatif enak ya? iya sampai dirawat sampai dirawat di tempat yang sono jangan sebutkan namanya enggak boleh berapa lama? pertama setahun dua bulan setengah setahun dua bulan setengah kedua karena ada corona setahun lapan bulan setengah nanti hampir tiga tahun saya mohon doanya mudah-mudahan namanya siapa Pak? Riono Pak mudah-mudahan Mas Riono semakin sehat semakin sehat dan semakin sehat takut dulu yang keras on low-over ya bagus kak ambilin alat ini kak lagi kak hubungan disini kak presinnya ambil disini dulu semua tutup sampai siap sekarang kita udi udi aku asin ini dong oh makanya kok kenapa kita ini sekarang saya nanya mas mas udi berapa lama samain kemarin dikit kakinya setahun satu tahun dua-duanya kakinya terus berapa barang yang sudah dipecah tiga rumah saudara tiga rumah tiga rumah samain rusakin semua samain rusakin semua iya ampun 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 terkantar jadi saya mohon doanya mas sudi ini bener-bener semakin sehat ya sekarang kita ngomong ke agung gimana dong kamu katanya penyanyi pengen sukses jadi artis jadi artis terkenal anak band katanya jadi orang yang jujur jujur baik baik sopan santun santun masih suka marah-marah sama ibunya enggak nanti kalau pulang dari rumahnya Pak Purnomo misalnya tidak jujur saya tidak karena menurut ini lagi dan anak yang yang benar yang baik di rumahnya Pak Purnomo enak apa enggak enak enaknya aktivitas rebas rokok rokok ketengnya dimarahnya ibu Yun ikhlas saya demi Allah ikhlas makannya enak 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 lauk-lauknya enak mantap siap oke duduk hindut sambil nanti nah ini yang belum satu bulan namun dia sudah bukan cadar mulai sehat nanti janji janjinya kayak apa kalau nanti pulang menurut sama orang tua dan minta maaf nanti orang tuanya dateng minta maaf ke orang tua nyium apa kenapa kok penyium kedua kaki kedua orang tua karena itu seperti apa itu apa seperti minta restu minta restu biar sampai sihat sembuh waras dan janji tidak mengulangi lagi oke rifti nah ini ini yang ajaib ini yang sekarang nih badannya bumbuk rifti ini coba kaji dulu yang keras bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim jangan fatih kah yang biasa bismillahirrahmanirrahim bagaimana alhamdulillahirrahmanirrahim 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 sudah sihat namun karena di rumah gak ada kegiatan masirrahim kembali lagi ke sini jadi masirrahim disini nanti kita akan dajar sama-sama ngajarin teman-teman ya sama-sama jadi masirrahim ini Nama saya sekarang ngaji Himami sholat Jama'at juga ya Pak Wondok, Pak Wondok Sudah duduk Kok itu Pakai ini loh Warna kuning yang jangan pakai itu Melincet kabar Iya Ambil Agus, samain Agus Tahu, tahu sudah Coba ini kan saya video ini Samain selama disini apa yang samain terasa Oke Bisa diterinya Bisa diterinya Makan tercukupi Makan tercukupi, enak enggak lauknya? Enak terus Ada kayak renang Sal, pernah ke kafe Ke kafe, mendaki dunung Terus pernah Senam dilatih perumpuan cantik Perumpuan cantik, rokoknya kayak apa Oh iya Aman Pak Susu, susu, kalau ngomong jus-jus kayak apa Pokoknya gimana Yang pernah aku rasakan di Meno, di RG itu Gajur disini Enggak, nanti pernah, sampai pernah di rumah sakit Meno? Pernah, karena aku darian marah-marah gitu Enggak, terus sekarang yang nanya nanti kalau sampean Sudah pulang lah, sudah pulang, sudah sihat Sampai ngulangi lagi enggak? Enggak Pak, aku pengen mengajik Aji disini aja, sampai kata Kata ibu Kalau sampe di Koli, wajah jadi ya Oh iya, sip mantap ya Jadi, syukur Alhamdulillah Teman-teman disini semuanya sihat Alhamdulillah totalnya Bagus Bagus Sampai jumpa